Pemerintah Kota Madiun kini membentuk pendekar waras, yakni penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar waras tersebut disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menerapkan protokol kesehatan, seperti untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Tidak hanya itu, Pemkot melalui era Sude Kota Madiun juga membentuk pendekar obat. Tim tersebut nantinya akan mengantar obat ke rumah warga secara gratis. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan di apotek rumah sakit. Harus memudahkan kehidupan orang yang ada di Kota Madiun. Salah satunya pendekar obat. Ini adalah pengantar melayani antarobat ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau sakit di sini, habis ke dokter, spesialis tahu resep tidak langsung diberikan kepada yang sakit, langsung masuk di apotek, langsung diantar ke rumah. Kan semuanya gratis, langsung diantar ke rumah. Obatnya gratis, yang mengantar pun juga gratis. Semakin cepat, semakin baik. Jadi ini kita bagi tiga suna, tiga kecamatan, petugasnya ada tiga-tiga, setiap anak menguasai tiga kelurahan. Tiga kelurahan langsung sudah, cepat sekali. Kita ingin-ingin cepat. Diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal itu agar masyarakat tetap produktif namun tetap menjaga kesehatan. Ayo, kita dipendekarakan.